Dihujat di negara sendiri, lucinta luna buat keker media Malaysia, mirip artis Korea. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Aktris Lucinta Luna tak pernah gagal menyita perhatian dari warga net. Belakangan ini, artis transgender ini mengebokkan publik dengan hasil operasinya yang baru saja dilakukan. Sayangnya, bukan pujian yang diperoleh netter malah mengkritik hasil dari operasi Lucinta. Namun, salah satu media sosial Malaysia justru memuji sosial dari Lucinta Luna. Akun ad-anstro gempak itu mengunggah potret Lucinta Luna masih diperban hingga yang terbaru. Akun tersebut juga menyinggung ad-soal penyataan Lucinta Luna yang mengatakan mirip Jisoo Blackpink. Pembedaan baru kering, Lucinta Luna dakwa muka mirip Jisoo Blackpink. Tulis judul dari berita di akun ad-anstro gempak. Melihat dirinya diberitakan media luar, Lucinta Luna pun mengaku senang. Beritamu di mana-mana ma, ad-lucinta luna mancalita. Tulis akun ad-ddcputral85 yang memberitahu Lucinta Luna masuk berita Malaysia. Walah masuk berita Malaysia lagi yang mbak respon Lucinta Luna. Sekedar informasi, Lucinta Luna telah melakukan operasi plastik di beberapa bagian tubuhnya dari wajah hingga memotong batang lehernya. Hal itu dilakukannya demi memiliki fisik yang sempurna seperti wanita seutuhnya. Tak puas bergaji rahang dan potong leher, Lucinta Luna kembali jalani operasi ganti kulit. Mohon doanya. Lucinta Luna kembali mengabarkan kondisi dirinya setelah melakukan serangkaian operasi. Melalui Instagram story-nya, Lucinta Luna terlihat masih berada di rumah sakit. Dalam salah satu postingan Instagram story-nya, Lucinta Luna terlihat sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Lewat postingan itu, artis 33 tahun ini memohon doa agar dirinya lekas pulih. Mohon doanya ya nak, biar ratu kembali sehat lagi. Kata Lucinta Luna seperti dikutip dari Instagram story-nya. Rupanya setelah melakukan serangkaian operasi, pelantun lagu Jom Jom Man Calita ini belum juga puas dengan penampilannya. Lucinta Luna mengungkap bahwa dia juga menjalani operasi ganti kulit. Operasi apalagi, tanya netizen melalui DM Instagram yang dijawab langsung oleh Lucinta Luna. Operasi ganti kulit jawab sang artis. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya Lucinta Luna telah menjalani sejumlah operasi untuk mengubah penampilan. Mulai dari operasi gergaji rahang, potong leher, hingga operasi tulang ekor. Pusing anak-anak pala ratu ini gak bisa habis-habis operasi sana-sini curhatnya. Bongkar gedok Lucinta Luna netertemui kejanggalan tempatnya operasi plastik. Yang jelas dia berkali-kali jalani operasi plastik, sosok Lucinta Luna kini tengah menjadi sorotan. Apalagi dirinya mengaku melakukan operasi plastik di Busan, Korea Selatan. Namun baru-baru ini netizen menemukan dugaan bahwa Lucinta Luna sebenarnya operasi plastik di Thailand. Dugaan tersebut setelah Lucinta Luna membagikan video dengan latar sebuah gedung pencakar langit. Meski lokasinya dituliskan di Busan, Korea Selatan, gedung pencakar langit di belakang Lucinta Luna dikenali sebagai Kijit Lom, Petch Alamburi. Gedung pencakar langit tersebut merupakan salah satu hotel terkenal di Bangkok, Thailand. Min, LL operasi di Thailand ternyata bukan di Korea, tulis seorang netizen kepada akun gosip at admin IG Taiman yang dibagikan pada minggu 31 Juli. Namun ternyata dugaan tersebut bukan hal yang baru untuk netizen yang lain. Banyak hal yang membuat netizen curiga apabila Lucinta Luna melakukan operasi plastik di Thailand. Emang di Bangkok, Min itu si Melly Bradley kan lagi di Bangkok juga nganterin kliennya operasi yang ternyata satu dokter juga sama si LL. Terus ketemu juga dong di RS-nya komentar akun netizen. Emang di Thailand kok itu kelihatan banget pas dia jalan-jalan juga, di Korea kagak ada motor bebek parkir beci bun. Pecinta Zakor pasti sudah hafal tapi yang jelas ops, dia gak pernah gagal, balas akun netizen. Sebelumnya Lucinta Luna mengabarkan baru menjalani operasi lahir. Netizen pun penasaran seperti apa suara baru Lucinta Luna yang belum diungkap ke publik. Maunya saingi Syahrini intip wajah Lucinta Luna setelah jalani operasi plastik, Sarang Dosa. Selebgram Lucinta Luna sempat berkuar-kuar akan menyaingi penyanyi Syahrini yang juga istri dari Reino Barak. Oleh karenanya Lucinta Luna pun nekat kembali menjalani operasi plastik di luar negeri. Kini Lucinta Luna pun memamerkan hasil oplas itu ke publik unggahan di akun pribadinya. Selebgram satu ini mengaku melakukan operasi potong leher di Korea Selatan. Sebelumnya operasi tersebut ia lakukan untuk menghilangkan suara yang disebutnya kodam. Operasi tersebut mengubah bagian tenggorokan atau menghilangkan jakun. Tapi hampir seluruh bagian kepalanya diperban. Rupanya Lucinta Luna atau yang sering dijuluki Ratu Salome itu nekat melakukan beberapa operasi plastik sekaligus dalam satu waktu. Ratu Salome juga melakukan operasi plastik mengubah bentuk bibirnya. Ia juga memotong bagian rahang serta tulang ekornya. Kini seleb 33 tahun itu tengah menjalani masa pemulihan. Lucinta Luna juga membocorkan wajahnya setelah operasi. Ia menunjukkan bagian bibirnya mirip dengan Kim Jisoo alias Jisoo Girl Group K-pop Blackpink. Dalam postingannya itu pelantun lagu Bobo di mana ini memperlihatkan bentuk bibir barunya yang merah merona. Kondisi Lucinta Luna berangsur membaik. Lucinta Luna masih tampil dengan balutan perban hingga lehernya. Bahkan wajah Lucinta Luna terlihat masih bengkak. Namun kini Lucinta Luna sudah bisa menelan makanan. Meskipun makanan tersebut hanya labubur. Tetapi Lucinta Luna masih terlihat berhati-hati saat membuka mulutnya. Untuk makan berbeda dengan sebelumnya, Lucinta Luna terlihat sangat tersiksa. Terima kasih telah menonton!